Hai selamat berjumpa kembali di pertemuan berikutnya di tahun ajaran baru semester terkenal kelas 11 pada pertemuan kali ini kita ketemu kembali dengan pembahasan asam basah Nah kalau kita berbicara mengenai asam ya dalam kedua sehari-hari pasti kita sudah banyak mengenal jajatnya apa aja itu misalnya jeruk jeruk itu ada asamnya asam cuka apa lagi kemudian ada obat sakit kepala atau yang disebut dengan aspirin semua pasti sudah pernah menemukan sakit kepala kemudian sabun ya itu termasuk basah kemudian obat emak kalau kau sakit emak itu berarti kalau makan basah maka disini kita akan membahas beberapa teori tentang asam dan basah asam basah ya teori asam basah ada beberapa ilmuwan yang mendefinisikan apa itu asam basah ada tiga orang itu atau ada tiga teori yang yang akan kita bahas disini yang pertama ya yaitu teori asam basah Arrhenius Arrhenius teori itu disebut teori Arrhenius karena yang menemukan itu seorang yang bernama Spante August Arrhenius Spante August Arrhenius apa kata si Arrhenius tentang asam apakah asam didimisikan oleh si opung Arrhenius atau Bapak Arrhenius ya menurut Arrhenius asam itu adalah merupakan zat yang jika dilarutkan di dalam air dapat menghasilkan ion H plus ya sedangkan basah ya basah suatu zat yang jika dilarutkan di dalam air itu akan menghasilkan ion OH negatif dan ini dapat menghasilkan ion H positif jika dilarutkan di dalam air sedangkan basah itu menghasilkan ion OH negatif jika dilarutkan di dalam air ini contohnya seperti ini asam ini aku menghasilkan ion H positif tambah Cl negatif jadi kalau ada H positifnya itulah asam menurut Cl minus kemudian basah misalnya NaOH aqua menghasilkan Na positif tambah OH negatif yang menghasilkan OH itulah basah menurut Arrhenius bisa kalau misalnya untuk asam contohnya satu lagi misalnya H2SO4 itu menghasilkan apa nanti kalian tuliskan nanti kemudian ini contoh yang keduanya berapa jumlah H yang dihasilkan dan ini berapa jumlah OH yang dihasilkan nanti oke kita masuk teori yang kedua teori yang kedua adalah teori asam basah menurut Bapak Bronsted Lowry maka disebut teorinya teori asam basah asam basah ini adalah Bronsted Lowry ini dua orang yang dihasilkan satu si Bronsted satu si Lowry jadi dua orang ini menghasilkan mendefinisikan apa itu asam dan apa itu basah Apa itu asam menurut Bronsted Lory? Asam itu adalah suatu jat yang dapat memberi proton Atau memberi itu biasanya disebut donor, proton Protonnya itu adalah H+, berarti asam menurut Bronsted Lory itu adalah Donor proton, protonnya itu adalah H+, yang memberi proton Sedangkan basa menurut mereka itu adalah kebalikan ini Berarti kalau tadi memberi, yang menerima proton Atau yang disebut dengan aksektor, proton Protonnya itu sama, itu H+, Oke, kita lihat contohnya Ada yang tahu contohnya? H2O liquid ditambah HCl Aqua Ini menghasilkan H3O positif Aqua Tambah Cl negatif Aqua Perhatikan, ini gampang-gampang susah Sangat gampang kalau kau paham, sangat susah kalau kau tidak mendengarkan Makanya perhatikan, apa maksudnya donor proton itu sebagai asam Dan basa itu sebagai aksektor proton Perhatikan ini Perhatikan H2O di kiri jumlah H, karena kita belum bicara H Jadi gampang dia Jumlah H di kiri 2, disini 3 Jadi yang 3O Disini ada Hnya 1, HCl Disini sudah tidak ada Berarti jelas disini, kalau kita perhatikan di antara 2 jat ini Si HCl Memberikan 1 Hnya KH2O HCl memberikan 1 Hnya Memberikan protonnya KH2O Berarti HCl disini bersifat asam Karena dia yang memberi Berarti H2O sudah menerima dia Berarti dia sebagai basa Nah, nanti Basa, sesudah dia menerima Sesudah menerima 1 jat ini Berarti menjadi H3O Sifatnya bukan lagi basa Tapi dia menjadi bersifat asam Tapi disebut asam konjugasi Dan asam juga Sesudah melepaskan Hnya Sifatnya berubah, bukan lagi asam Tetapi menjadi basa Yang disebut dengan basa Konjugasi Maka disini nanti ada 2 pasangan Asam basa Ada 2 pasangan asam basanya Pasangannya adalah Asam basa Yang terpasangan disini adalah H2O Likwi Dengan siapa? 1 basa, 1 asam Berarti H3O positif Itulah 1 pasangan 1 pasangan lagi HCL Aqua Dengan Berarti kalau sudah ada 1 asam Belah dimasak CL Negatif Aqua Ini adalah 2 pasangan lagi Sudah Sudah Coba Nanti kalian kerjakan di rumah HCL HCL Ini contohnya PRM di rumah H2O Ditambah NH3 Menghasilkan Ini setimbang 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 Apa hasilnya? NH4 Positif Ditambah OH Negatif Ini nanti Cari Pasangan asam basanya Oke Kita yang ketiga Teori yang ketiga adalah Teori Asam Basa Siapa? Lewis Teori Asam Basa Lewis Karena yang menemukan itu adalah GN Lewis Dan mereka seringkan Apa asam menurut Pak Lewis? Asam Menurut Pak Lewis itu adalah Jat yang bertindak Sebagai Akseptor Pasangan elektron Apa tadi akseptor? Akseptor itu adalah Penerima Tapi bukan lagi protok Tapi dia pasangan Pasangan elektron Pasangan elektron Berarti ada nanti dua Itu nanti Kalau namanya sepasangan itu ada dua Ya Asam menurut Pak Lewis itu akseptor Berarti basa Kebalikannya Itu menjadi Donor Pasangan Elektron Perhatikan contohnya Contoh NH3 Ditambah H positif Berarti Nnya Nomor Otomnya 7 2 5 Berarti Ternyata 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 Oke Gimana ya H nya 3 Berarti H Ini elektron Valensinya 1 Perhatikan Kalian ibu H Elektron Valensinya 1 Disini H Elektron Valensinya 1 Disini H Elektron Valensinya 1 Direaksikan Dengan Atom H Tapi Dia positif Berarti Kalau H Memangkan positif Dia tidak ada Elektronnya Hanya Proton Yang 1 Maka Disini Nanti Yang sepasangan Ini Nanti Menjadi Milik H Tapi Masih tetap Milik N Ya Tetap Milik N Berarti Dia menjadi N H H Disini Dia gini H H H H H H Tutup kurung Positif Menjadi NH4 Positif Jadi Lihat Berarti Disini Yang menambah NH3 Ini tadi NH3 Tambah H Positif Menghasilkan NH4 Positif Disini Siapa yang Memberi Siapa yang Dorong Itu NH3 Berarti NH3 Ini Bertindak Karena Ini yang Memberikan Kemarin Berarti Dia bertindak Sebagai Basah Siapa yang Menerima H Ini pasangan Pasangan Elektron Jelas Pasangan Elektron Kalau kamu Pasangan Tidak mungkin Sendiri Harus Sepasang Berarti Hal Yang menerima Atau Sektron Itu Yang Mas Tipat Asam Jelas Itulah Teori-teori Asam Basah Yang Kita bahas Disini Oke Untuk Bisa Dipat Supaya Bisa Dipat Lebih Jelasnya Mengenai Teori Asam Basah Lewis Dikerjakan Contoh Berikut Seperti Ini Kesakan Di rumah Tentukan Mana Asam Bf3 Ditambah NH3 Ini Melak Balik Bf3 NH3 Jadi Gembarkan Lalu Strukturnya Seperti Ini Lalu Strukturnya Ini Gembarkan Seperti Ini Nanti Berapa Nomor N Berapa N Cari Di Bukunya Kemudian Bagaimana Cara Membedakan Asam Dan Basah Bagaimana Cara Membedakannya Kalau ada 2 Jat Nanti Dikau Lihat Di Laboratorium Atau Beberapa Jat Bagaimana Membedakan Asam Dan Basah Kita Harus Menggunakan Yang Namanya Indikator Penunjuk Asam Dimana Indikator Ada Dua Ada Indikator Alam Ada Indikator Buatan Indikator Alam Contohnya Kunyit Kemudian Ekstrak Sklis Mangis Itu Bisa Sebagai Indikator Kemudian Kol Ungu Contoh Kunyit Bisa Sebagai Indikator Kalau Kita Masukkan Kunyit Untuk Membuat Nasi Tumpeng Dia Semakin Kuning Kita Masukkan Asam Dia Semakin Kuning Kemudian Yang Buatan Itu Ada Nanti Lakmus Yang Sering Kita Gunakan Di Lab Nanti Lakmus Itu Merah Dan Lakmus Biru Kemudian Yang Sering Digunakan Itu Adalah PP Penol Calin Penol Calin Atau PP Bisa Sering Digunakan BTB From Timur Blue Untuk Lakmus 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 Ada Ada Lakmus Biru Nanti Lakmus Merah Itu Nanti Ingat Aja Arura Sameru Asam Lakmus Biru Menjadi Merah Basah Lakmus Merah Menjadi Biru Ingat Di sini Arura Sameru Asam Lakmus Biru Menjadi Merah Basah Lakmus Merah Menjadi Biru Ingat Itu Sedangkan Untuk PP Ingat Aja Bisa Memerahkan Basah Merah Jambu Atau Pin Itu Dikacor Yang Kita Gunakan Sekian Pertemuan Kita Kali Ini Terima Kasih Semoga Bisa Dipahami Semoga Hai Su Alky française L